Live 96.3 RPK-FM Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 96.3 RPK-FM Jakarta Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radiopitakasi.com Ingat juga untuk berlangganan atau subscribe channel youtube kami dengan kata kunci RPK-FM Kini kita ikuti acara selanjutnya Sahabat RPK, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik Sahabat RPK, saya Jansun Piris sesaat lagi akan mengudara salah satu program terbaik kami Suara Megapolitan, Persembahan Perkantas Selamat mendengarkan, semoga program ini menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sobat Muda, keluarga perkantas, pecinta, kebenaran Dan selamat mulam juga buat Sobat Muda kami yang berada di daerah atau di mancanegara Yang mendengarkan siaran ini melalui audio streaming di www.radiopelitakasi.com Saya ulang sekali lagi audio streaming, teman-teman bisa langsung buka di www.radiopelitakasi.com Ya Sobat Muda, malam ini kita akan sama-sama berdiskusi nih Dengan teman-teman alumni kita, abang kakak kita Khususnya malam ini kita bersama abang kakak kita dari Panitia KTA KTA itu apa? Nanti akan kita bahas lebih dalam, yaitu Kem Tahunan Alumni Dan tema kita malam ini All About KTA Dan kita akan bakal tanya-tanya ataupun saling jawab nih diskusi gitu tentang Apa sih KTA itu? Kapan sih KTA itu? Nanti akan kita jawab tuntas di malam ini Nah malam ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh Bapak Elianus Golo Selamat malam Pak Selamat malam Muin, kabar baik Kabar baik ya Dan di studio ini juga sudah hadir narasumber kita Abang dan kakak dari Panitia KTA Yang akan bersama-sama berdiskusi malam ini Kita akan perkenalan dengan mereka Mungkin yang pertama dari abang Nama alumni dan asam kampus dan mungkin bekerja di mana? Boleh di-sharingkan Iya, selamat malam pendengar RPK yang berbahagia Saya dengan Okto Selamat malam Bang Okto Saya alumni Universitas Kristian Indonesia tahun 96 Fakultas Ekonomi Saat ini wira swasta Dan tahun ini dipercayakan untuk melayani Tuhan Dalam kepanitiaan Kem Tahunan Alumni yang ke-13 Sebagai ketua panitia yang kedua ya? Ketiga Ketiga ini Jadi malu saya Oke berikutnya Silahkan Kak Ruth Halo saya Ruth Saya alumni dari PNJ angkatan 2007 Saya dipercaya untuk ada di seksi publikasi Oke berikutnya Bang Rian Silahkan Halo 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 Saya Rian Pada bagian kedua Seksi umur Sepasi lokasi tinggal dan spasi pertanyaan atau pernyataan dari sobat muda sekalian Sehingga sobat muda bisa bergabung bersama-sama kami khususnya untuk panitia KTA pada malam hari ini Dan kita akan mendengarkan pemaparan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Eli Kepada Bang Eli kami persilahkan Ya terima kasih Win Para pendengar yang dikasih oleh Tuhan malam hari ini sebelum kita mengenal tentang latar belakang dan juga apa saja yang akan disajikan di dalam Kem Tahunan Alumni ke-13 pada tahun ini Yang akan berlangsung tanggal 8 sampai dengan 10 Juni 2018 Mari kita mengawali diskusi kita malam hari ini dengan membaca firman Tuhan dari kejadian pasal yang ke-6 Pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 Demikian firman Tuhan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi Dan hal itu memilukan hatinya Berfirmanlah Tuhan Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka Ayat 8 Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan Inilah riwayat Nuh Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya Dan Nuh itu bergaul dengan Allah Nuh memperanakan tiga orang anak laki-laki Sem, Ham, dan Yafet Nah demikianlah firman Tuhan yang akan mengawali diskusi kita malam hari ini Tentang Kem Tahunan Alumni Perkantas yang ke-13 Yang akan kita selenggarakan di Kinasi pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Juni nanti Ini juga menjadi sebuah topik yang akan dibahas nanti di sana Tentang tokoh Nuh Tetapi kita akan coba mengenal dulu Kenapa penting kita melihat peranan Nuh di dalam konteks kehidupan umat Allah Di dalam perjanjian lama khususnya di masa kejadian Kita akan melihat di dalam ayat 5, ayat 6 Tuhan melihat bagaimana kejahatan itu begitu rupa Dikatakan bahwa ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia di bumi itu bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya Apa yang terjadi setelah Allah menciptakan manusia itu menurut peta dan gambar Kita akan melihat kejadian 3, kejatuhan manusia dalam dosa Kejadian 4, kejadian 5 Itu bagaimana dalam satu keluarga dosa itu semakin berbuah Di dalam hubungan di mana dua saudara Dua bersaudara itu Kaed dan Habel Tetapi kita akan melihat setelah berkembang sedemikian rupa Kita akan perhatikan bahwa dosa itu akan berkembang Mempengaruhi seluruh kehidupan manusia Tetapi saudara-saudara apa yang kita perhatikan disini tentang seorang Nuh Dia katakan disini bahwa Nuh itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan Di tengah-tengah realitas dunia yang berdosa Di tengah-tengah manusia yang kecenderungan hatinya berdosa Membuahkan kejahatan semata-mata Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan Nah ini yang menjadi pertanyaan Kenapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan Di tengah-tengah disekian banyaknya manusia Yang kecenderungan hatinya semata-mata membuahkan kejahatan pada waktu itu Kenapa kasih karunia Tuhan itu didapatkan oleh Nuh secara pribadi Nah saudara dari sisi Allah kita akan melihat ini bahwa itu adalah anugerah Allah kepada Nuh itu sendiri Allah menjaga, Allah memelihara, Allah memberikan sebuah perlindungan kepada Nuh Di tengah-tengah sekian banyak manusia di zaman itu Bagaimana seorang Nuh dan keluarganya memiliki kehidupan yang beda Dengan zaman itu sendiri Nah apa yang kita bisa pelajari dari Nuh sebenarnya Kita bisa melihat di dalam dua bagian firman Tuhan ini Dalam bagian ini dikatakan bahwa ayat ke-9 Dan inilah riwayat Nuh, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya Kasih karunia Allah yang Tuhan anugerahkan kepada semua umat manusia pada waktu itu Tetapi didapatkan oleh seorang yang namanya Nuh bersama dengan keluarganya Karena Nuh itu memiliki sebuah komitmen untuk menjaga sebuah kehidupan rohani Untuk membangun kehidupan persekutuan dengan Tuhan Kehidupan ibadah dengan Tuhan Kehidupan kekudusannya di hadapan Tuhan Seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya Ini hal yang pertama kita perhatikan Sehingga di tengah-tengah manusia yang kecerungan hatinya sedemikian rupa Menentang kehendak Allah Membuat asal Allah seakan-akan dalam bahasa manusia Menyesal oleh karena dia telah menciptakan manusia itu sendiri Tetapi Nuh tidak menjalani apa yang dijalani manusia pada waktu itu Yaitu dikatakan itu seorang Nuh benar dan tidak bercelah Saudara-saudara ini menjadi sebuah Apa ya? Sebuah rahasia hidup Nuh Bukan karena Nuh hebat Tetapi anugerah Allah yang dicurahkan dalam kehidupan manusia Nuh menangkap Apa yang penting di dalam realita kehidupan dunia yang berdosa itu sendiri Sehingga dia memiliki sebuah komitmen dikatakan Dia seorang yang tidak bercelah Yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya Allah memberikan anugerah untuk menjaga kehidupan manusia Tetapi manusia harus merespon dengan sebuah sikap yang benar di hadapan Tuhan Ini hal yang pertama Hal yang berikutnya nanti kita akan mendengarkan setelah pesan-pesan berikut ini Horas Kami Panitia Pesta Pertangyangan Bonataon Pengeluan Togasi Tinjak Dohot Boruna atau PTSB Sejabur Otabek tahun 2018 Mengundang seluruh peparan Togasi Tinjak Boru Dohot Berena Sejabur Otabek Untuk hadir dalam acara Pesta Pertangyangan Bonataon ini Yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 Pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai selesai Bertempat di Gedung Balai Pertemuan Mulia Raja Jalan Kebunanas, Jakarta Timur Pada Minggu tanggal 29 April 2018 Pukul 9 waktu Indonesia Barat Bertempat di Gedung Balai Pertemuan Mulia Raja Kebunanas, Jakarta Timur Kegiatan acara, ibadah, tortor, makan bersama, hiburan serta door prize Dengan puluhan hadiah yang menarik dan dimeriakan oleh artis-artis Togasi Tinjak Jangan lupa membawa ulos Informasi lebih lanjut dapat menghubungi 0813-1721-9101 0813-1721-9101 Atas nama Panitia Pesta Pertangyangan Bonataon Penguantoga Sitinjak Daud Beruna atau PTSB Sejabur Otabek tahun 2018 Rinto Sitinjak dan Pantun Sitinjak Horas, Horas, Horas 96.3 Epicon FM Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Kita akan meneruskan perlindungan firman Tuhan Ini tadi saya mengatakan di tengah-tengah dunia yang berdosa Di tengah-tengah realitas kehidupan manusia Yang kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata Menyakiti hati Allah Maka Allah melihat kejahatan sedemikian besar Tetapi dikatakan di dalam bagian ini Dikatakan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan Kenapa? Karena Nuh menjaga sebuah kehidupan yang benar Kehidupan yang tidak bercelah Di antara orang-orang sejamannya Ini yang pertama Tetapi yang kedua, saudara-saudara Ketika Nuh memiliki kehidupan seperti itu Bersama dengan keluarganya Kita perhatikan bahwa ada sebuah respon dalam mengembang sebuah tanggung jawab Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-21 Ketika Allah melihat kejahatan manusia itu sedemikian rupa Maka Allah merancangkan sebuah penghukuman Yaitu dengan turunnya air bah Nanti yang kita lihat di dalam pasal yang ke-7 Tetapi di dalam proses itu bagaimana kelanjutan hidup manusia Umat manusia berikutnya Allah memilih Nuh untuk mengembang satu tanggung jawab Yaitu membuat sebuah batra Dan kalau kita perhatikan bagian ini dalam ayat yang ke-22 Di dalam ayat yang ke-22 Ya ke-22 dikatakan Lalu Nuh melakukan semua itu Tepat seperti apa yang diperitankan Allah kepadanya Demikian dilakukannya Sudara Nuh bukan hanya membangun sebuah kehidupan rohani Persekutuan dengan Tuhan Tetapi dari persekutuannya dengan Tuhan Dari ibadahnya kepada Tuhan Dari kehidupannya yang benar dan tidak bercelak Di antara orang-orang sejamannya Ada juga sebuah tanggung jawab yang diemban oleh Nuh Dan dilakukan dengan penuh ketaatan Yaitu bagaimana dia merespon firman Tuhan Ketika Allah menyatakan kepadanya Buatlah bagimu sebuah batra Dari kayu gofir dan seterusnya Di dalam ayat yang ke-14 itu Kenapa? Karena di dalam ayat 13 Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan Oleh mereka Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi Maka ayat 14 dikatakan Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir dan seterusnya Apa yang diperintahkan oleh Allah Tentang ukurannya Tentang siapa-siapa yang ada di dalam batra itu Tetapi yang menjadi poin dalam hal yang kedua ini Untuk masuk mengantar kita dalam sebuah diskusi Dikatakan ayat 22 Lalu Nuh melakukan semua itu Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya Demikian dilakukannya Hal yang kedua kita lihat dalam Nuh Bagaimana dia meresponikasi karunia Allah Yang didapatkannya Di tengah-tengah realitas kehidupan Dunia yang berdosa Manusia yang berdosa pada waktu itu Yang pertama seorang Nuh adalah seorang yang benar Dan tidak bercelah Di antara orang-orang sejamannya Tetapi dikatakan Nuh juga Adalah Nuh yang siap mengambil tanggung jawab Untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah Untuk melihara Kelanjutan kehidupan manusia nanti setelah Airbah itu terjadi Saya pikir ini menjadi sebuah hal yang Kita mau gumuli di dalam KTA nanti Dan kita akan di dalam diskusi nanti Bang Okto dan teman-teman panitia yang lain akan menseringkan Ada apa dengan KTA 13 pada tahun ini Tapi kita akan coba melihat bahwa Salah satu yang menjadi latar belakang KTA ini Bagaimana kita membangun di tengah-tengah dunia Yang syarat dengan dosa Dengan berbagai bentuknya Bagaimana kita bisa menemukan Alumni-alumni mahasiswa-siswa dan keluarga-keluarga Yang sungguh-sungguh memelihara Hidup di dalam kebenaran Hidup di dalam kesalahan Dan menunaikan tugas panggilan mereka Di tengah-tengah dunia ini Kiranya firman Tuhan ini akan mengawali diskusi kita Kita akan coba nanti mendiskusikan lebih dalam lagi Bagaimana hal-hal ini menjadi bagian yang Akan bergulir Boleh didengar oleh para pendengar kita malam hari ini Dan kita akan terus dalam beberapa pertemuan ke depan Kita akan membahas beberapa tokoh-tokoh lagi nanti Sesuai berkenaan dengan KTA yang ke-13 ini Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua Di tengah-tengah realitas Dunia yang berdosa Manusia yang berdosa Kasih karunia yang dianugerahkan ala kepada Nung Dia responi dengan hidup Benar dihadapan Tuhan Hidup tidak berjelah Dan melakukan tugas panggilannya Melakukan pelayanan sesuai dengan apa yang Diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Pada waktu itu dia membangun sebuah batra itu Sehingga ketika Kemusnahan bumi Yang dilakukan oleh Tuhan Itu ada kehidupan Oleh karena Tuhan telah mempersiapkan Nuh Untuk pelayanan itu sendiri Tuhan memberkati kita semua Amin Thank you emang untuk pemaparan firmannya Nah sekarang kita akan masuk nih Sobat muda ke pertanyaan Ataupun diskusi kita dengan Abang kakak kita dari Kepanitian KTA Halo selamat malam abang dan kakak Selamat malam Masih on ya Masih semangat ya On Luar biasa Jadi kita bakal diskusi nih abang dan kakak Mungkin yang pertama kali ya Yang orang-orang pada nanya Kapan sih KTA itu gitu Maksudnya kapan KTA itu diadakan Dimana dan KTA keberapa gitu Mungkin banyak alumni kita yang sudah pernah ikut Dan lost Terus sekarang udah KTA keberapa gitu Mungkin Bang Okto Ya diingatkan kembali ya Ya diingatkan kembali Mungkin Bang Okto bisa men-sharingkan dulu Kapan sih KTA kita dan keberapa gitu bang Ya terima kasih Owin KTA kita ini Kem tahunan alumni kita ini Ini sudah yang ke-13 Ini KTA nanti yang bulan Juni ini akan yang ke-13 Tanggal 8 sampai 10 Juni Ya sudah cukup Setiap tahun sudah cukup 13 tahun Ya 13 tahun ya 13 tahun KTA ini selalu diadakan setiap Pertengahan tahun Ya karena bertepatan juga Liburan keluarga ya Karena ini camp alumni Jadi Diambil momentumnya pada saat Liburan keluarga Seperti itu Berarti nanti tanggal 8 sampai tanggal 10 Juni ya Bang ya Jumat sampai minggu ya Bang Betul Owin Oke Jumat sampai minggu di Wisma Kinasi Wisma Kinasi Wisma Kinasi Anyway Abang udah berapa kali nih Sama Abang kakak yang lain untuk ikut KTA Aduh malu Udah bang Keliatan ya dari umurnya ya Bang ya Bang Tau ini Bang Eli mungkin lebih sering Bang Bang Eli yang menangkap saya dari KTA ke-2 Oh KTA ke-2 berarti udah 11 kali Bang Ya Sama ini KTA ke-13 ya Saya 2 kali absen Oke Kalau Kak Ruth Aku ini KTA ke-4 Ke-4 Bang Rian Lupa sih sebenarnya Lupa ya Saking banyaknya Kira-kira ke-4 ke-5 Ke-4 atau ke-5 ya Berarti pemenangnya masih Bang Eli dan Bang Okto ya Nah buat Abang dan kakak alumni yang penasaran Seperti mereka bisa Coba Save date-nya Tanggalnya itu Tanggal 8 Sampai tanggal 10 Nah kita diskusi lagi nih kakak Untuk Pertanyaan berikutnya Kan tahun ini KTA mengambil tema I'd like to do thy will o' Lord Nah Abang dan kakak bisa sharingin nih Apa sih yang jadi latar belakang Atau yang mendasari pemilihan tema ini Di KTA tahun ini Ya aku bacain aja lah ya Prolognya ya Salah satu pertanyaan yang ada di benak alumni muda Kristen adalah Bagaimana aku tahu dan bisa melakukan kehendak Allah Tentu bukan cuma alumni muda yang bergumul soal itu Tapi alumni yang sudah senior dan media pun mengalaminya Dan bergumul mengenai hal tersebut Bagaimana kita dapat melakukan kehendak Allah Ibrani 10 ayat 36 menyatakan Kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu Hanya satu jenis orang yang akan tetap hidup selama-lamanya Yaitu orang yang melakukan kehendak Allah Latar belakang di atas membuat divisi alumni perkantas Jakarta melihat adanya kebutuhan alumni yang lebih mementingkan Apa kata dunia ini terhadap dirinya Dan mengabaikan apa yang Tuhan perintahkan Kita mau melakukan kehendak Tuhan Bukan hanya pada saat perintahnya itu mudah dan menyenangkan hati Sekalipun kehendaknya itu terasa menyulitkan Dan tidak menyenangkan bagi kita Tetapi karena kecintaan kita kepada Tuhan dan firmannya Kita mau melakukannya Oleh sebab itu divisi alumni Menghadirkan kembali kem tahunan alumni yang ke-13 Pada tahun ini Dan mengangkat tema I delight to do thy will, O Lord Itulah sedikit yang menjadi latar belakang Dari pemilihan Tema KTA yang ke-13 tahun ini Oke berarti tadi nyambung sama firman yang Betul Bagikan ya Mang dari Nuh ya Oke nah teman-teman Sobat muda yang di sana Mungkin mulai penasaran nih Dari tadi udah di-sharingkan Kapan KTA itu, tempatnya di mana Siapa saja alumni yang bisa ikut Dan bagaimana memilih tema Atau latar belakang yang sudah dipilih Nah kita beralih nih Ke hal yang penting berikutnya Mungkin Kak Ruth bisa sharing kali ya Apa tuh? Mungkin banyak yang nanya nih Kak Dari alumni, media, senior, atau junior Cara daftarnya gimana sih Kak? Maksudnya melalui apa sih? Kakak bisa sharingin gak dari bagian publikasi? Ya jadi daftarnya tuh Kita ada linknya Itu linknya Bit.ly Garing Pendaftaran KTA 2018 Sebenernya bisa ke situ Tapi kalau mau informasi lebih lanjut Kita ada Instagramnya Di file underscore perkantas Juga bisa email ke Divisialumni.jakarta.gmail.com Atau nomor handphone di Lydia 0812-8285-3344 Overall semua Informasinya ada di sana Tapi yang paling penting apa sih? Biasanya yang ditanyakan ya Kontribusinya Kontribusinya itu adalah Kalau daftar dan bayar Sebelum 30 April Itu kita Kontribusinya 700 ribu Ya jadi per orangnya 700 ribu Tapi kalau daftar di atas 30 April Sampai dengan 8 Juni Kita masih buka pendaftaran Sampai dengan hari hanya nanti Itu kontribusinya 800 ribu Terus kalau tadi kan dibilang Ini adalah alumni dari Madia dan senior juga ada Makanya ada Kontribusi untuk anak di atas 5 tahun Yaitu 450 ribu Dan anak di bawah 5 tahun Itu free Jadi untuk alumni yang sudah punya anak Bisa membawa Anaknya dan keluarganya Karena akan ada sekolah Sampai kapan ya? Di atas 5 tahun Sampai Belum bekerja Sampai Belum alumni Sampai SMA berarti ya kak ya? Sampai mahasiswa Sampai mahasiswa Jadi kalau masih nyusun skripsi Masih mahasiswa Atau belum lulus Oke berarti Kalau ada anak-anak Berarti ada sekolah minggu dong kak ya? Iya Ada sekolah minggu disana Saya pikir Mungkin itu kekuatan Salah satu kekuatan KTA kita adalah Bagaimana staff-staff perkanta juga Nanti menangani Anak-anak itu ya Anak-anak itu ya Anak-anak remaja gitu Bahkan kemarin ada Kelompok mahasiswa Jadi udah sama kini perbesar ya Ada tim remajanya Kebetulan kami masuk disitu nanti Oke berarti Tadi kontribusinya Sudah disyaringkan oleh kak Ruth Dan yang tadi Di bawah 5 tahun itu free ya kak? Iya betul Dan early bird itu Ada berapa hari lagi nih ya bang kakak? Early bird 3 hari lagi Berarti 3 hari lagi Tutup beberapa jam lagi Masuk ke 2 hari lagi 2 hari lagi Oke Berarti Tadi kita sudah sharing nih Apa Bagaimana cara mendaftar Dan bagaimana juga Jumlah kontribusinya Dan berikutnya Kita juga akan diskusi Apa sih hal-hal yang akan dibukakan Di KTA ini Tema apa saja Apakah ada Kapselnya Nanti kita akan buka Lebih dalam lagi Sebelumnya kita akan Mendengarkan jeda berikut ini Jam di studio kami Menunjukkan pukul 20 Lebih 30 menit Waktu Indonesia Barat Dalam sebuah perjalanan hidup seseorang Tentu banyak kisah yang tersimpan Baik kisah yang menyakitkan Menyenangkan Hingga yang menguatkan Kisah-kisah yang tentunya menarik Untuk disimak Apalagi yang berasal dari mereka Yang sudah lanjut usia Oleh karenanya Bersama pendeta Bernalto Doctor of Theology Mengajak sahabat RPK Untuk bersama kembali Pada kisah kasih mula-mula Yang akan dibagikan oleh Siapa lagi para senior Atau mereka yang sudah lanjut usia Dalam program Love and Sharing Seperti apa ya kisahnya Yuk kita simak bersama Setiap hari Senin Pukul 18 waktu Indonesia Barat Bersama pendeta Bernalto Doctor of Theology Sekali lagi Program Love and Sharing Setiap Senin Pukul 18 waktu Indonesia Barat Siaran ini juga bisa disimak Di audio streaming Di www.radiomelitakasih.com Cuma punya hati Terima kasih Terima kasih Buat kamu blessed people Yang sudah setia menunggu Kehadiran SOS Radio Aplikasinya sudah ada Di Play Store Android ya Info lebih lanjut Pantau Instagram Atau Twitter RPK FM Di At 963 RPK FM Atau fanpage dari RPK FM Di 96.3 RPK FM Jakarta SOS Radio, segarkan jiwamu Selamat malam teman-teman sobat muda kembali Kami disini ada Owen, ada Bang Okto, Bang Eli, Kak Ruth, dan Bang Rian di studio Nah kita masih bahas nih tentang camp tahunan alumni itu apa sih Dan sebelum itu saya akan membacakan kepada teman-teman yang mungkin lagi mendengarkan Untuk bisa berkontribusi dengan kami di tempat ini dengan cara menelpon di 021-800-444 Saya ulang sekali lagi di 021-800-444 Atau di SMS atau WA di 0815-1800-444 Jadi buat sobat muda, abang kakak alumni yang mendengarkan atau penasaran nih Apa sih tentang KTA ini bisa langsung ditanya nih ke kita Karena disini ada teman-teman dari Panitia Nah kita lanjutkan nih Bang pertanyaan diskusi kita Untuk orang yang bertanya nih ada yang mungkin dia bingung ya Untuk tahun ini apa sih yang dibagiin? Ada ibadah pleno pasti ada kan Bang? Dan apa saja yang dibahas di ibadah pleno itu? Mungkin Bang Okto bisa menjelaskannya secara singkat gitu Ya terima kasih Omi KTA tahun ini seperti biasa kita selalu ada sesi utama ya Sesi utama di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu Lima sesi utama lebih tepatnya Nah pada tahun ini kita akan mengangkat eksposisi tokoh Ya kan Dengan tema bergaul dengan dekat dengan Allah Kita akan membahas mengenai eksposisi Daud Menetapkan hati hidup benar Kita akan membahas mengenai eksposisi Daniel Aku dan keluarga ku eksposisi Nu Kelemahan dalam kekuatan eksposisi Simpson Makananku melakukan kehendaknya teladan Tuhan Yesus Itu nanti sesi yang terakhir di hari Minggu Ya seperti biasa KTA ini kita memiliki beberapa sesi-sesi acara yang lain Seperti kelompok sharing misi Itu nanti ada misi pendidikan, misi kewirausahan atau entrepreneurship Misi bidang swasta, misi politik, misi abdi bangsa, dan misi keluarga Jadi ini salah satu kekuatan KTA, KTA alumni Setiap alumni itu memiliki peminatan Nanti pada saat ada sesi seperti ini Kita bisa melihat peminat masing-masing sesuai dengan minat alumni itu Sebentar bang nanti kita sambung lagi Kita ada penelpon nih dari Pak Bobi Halo Pak Bobi selamat malam Ya selamat malam Salam Kakak-kakak lagi berkantas ya Ya salam Pak Bobi Ya sebagai pendengar setia Saya menduakan supaya acara KTA-nya sukses ya Amin Ikut sekalian Pak Bobi Tapi karena ini pembahasan tentang topik rohani Biasa tiap minggu ya saya ikut terus Jadi mau komentar tentang topik yang tadi dibahas Ya boleh Pak Tentang Nuh ya Peristiwa airbah ya di zaman Nuh Ya Bukan hanya patutnya untuk anak-anak Tuhan Bukan hanya diingat sebagai sejarah Alkitab Berarti kewaspadaan tinggi ya tingkat rohani Karena meskipun Tuhan tidak akan membinasakan dengan airbah lagi Berarti kita tahu bersama Membuat-membuat di kitab wahyu Yang lebih mengerikan Pasti akan digenapi ya Jadi sekalipun di zaman ini Kejahatan terus berjalan Tetapi Anak-anak Tuhan yang Mempunyai misi yang kudus Sama seperti Nuh atau Musa Atau Nabi-Nabi Di dalam perjanjian lama Maksudnya mempunyai tanggung jawab Untuk membuat perdamaian Membuat persemakmuan lebih makmur ya Konteks dalam masyarakat Ataupun pembangunan Nah pertanyaan aku Untuk kakak-kakak yang Pertantas nih Bagaimana sih Kesikahunia Yang kita punya Sehubungan dengan iman Berhubungan dengan Membuat-membuat wahyu yang Luar biasa Dasyat itu yang akan Akan digenapi ya Gitu saja Terima kasih Terima kasih Pak Bobi Untuk pertanyaannya Mungkin Amang Eli bisa menjawab Itu dua hal ya Jadi kalau kita lihat tadi Bahwa kejahatan ini Tidak akan berkelajutan Bahkan semakin Kreatif dia Semakin zaman ini Berkembang Sedemikian rupa Maka kejahatan itu juga Bermodifikasi Dengan berbagai bentuk Kita akan melihat Di dalam dunia moral Dalam dunia politis Seluruh aspek kehidupan manusia Tetapi seperti apa yang Ditekankan oleh Pak Bobi itu Bagaimana kita Menempatkan hidup Sebagai anak-anak Tuhan Yang mendapat Kasih karunia Di hadapan Tuhan Itu tadi Kalau kita belajar Dari Nuh tadi Dia Kita menetapkan hati Untuk terus membangun Sebuah kehidupan rohani Kedekatan dengan Tuhan Karena sumber kekuatan kita Itu bukan ada di kita Bukan ada di pengalaman kita Atau di dalam Karunia-karunia kita punya Tapi ada di Tuhan Maka semakin kita Membangun persekutuan Dengan Tuhan Kita akan mendapatkan Kekuatan yang melimpa-limpa Untuk hidup Benar Dan tidak bercacat Di tengah-tengah Zaman ini Seperti apa yang Dialami oleh Nuh itu sendiri Tetapi yang kedua Apa yang menjadi Tanggung jawab kita juga adalah Kita tidak boleh Hanya menikmati Kesalahan kita Atau kasih karunia itu sendiri Tetapi bagaimana Dunia ini juga Kita Beritakan itu Kita melalui Pelayanan kita Masing-masing Jadi saya pikir Seperti Nuh Misalnya bagaimana Dia meresponi Panggilan Tuhan Untuk membuat Batra itu Sehingga nanti Kehidupan Setelah air bah itu Itu bisa berkelanjutan Berikutnya Nah di dalam dunia Saat ini Kita akan melihat Bahwa Anak-anak Tuhan Orang-orang Kristen Dan sampai Sampai nanti Tuhan Yesus datang Yang kedua kalinya Dipanggil Untuk Memberitakan Misi Kerajaan Allah itu Misi Keselamatan itu Menyerukan Pertobatan itu Kepada dunia yang berdosa Supaya ada Kesempatan bagi mereka Untuk berpaling Kepada Tuhan Saya pikir itu Makanya Itu juga Kehadiran kita Dalam pelayanan Perkanta Siswa Mahasiswa Dan alumni Menjadi kerinduan Kita membangun Dua pilar Yang menjadi Satu kesatuan Membangun Kerohanian yang semakin dalam Semakin luas Semakin kokoh Dan di dalam Kerohanian seperti itu Kita membangun Pelayanan yang memberikan Dampak Jadi kita bukan Membangun organisasi Tapi kita membangun Hidup orang yang Hidup takut akan Tuhan Dan hidup setia Melayani Tuhan Di dalam Seluruh realitas Kehidupannya Sesuai dengan karunia yang punya Ya mungkin Bang Okto bisa tambahkan Silahkan Sebentar kita ada Telepon lagi nih Amang Dari Pak Bernalto Kita angkat dulu ya Halo Selamat malam Pak Bernalto Selamat malam Selamat malam Pak Bobi Masih muda Waktu kita kembali Acara di Apa namanya Acara RPK gitu Sayang Pak Kanto Nggak datang nih Sayang banget nih Hapan Pak Ntar telah dijawab nih Kenapa Di sorga itu aja Iblis karena keinginan Bisa berbuat Dosa gitu Jadi kan ini kan Kakak Kunci sebenarnya Nggak main anugerah aja Tapi karena keinginan Nah Supaya di KTA itu Jangan Hanya sebuah hapalan Tapi bener-bener Ada perubahan keinginan Nggak duniawi lagi gitu Misalnya contoh Para pembicara Nggak dibayar PK-nya Gratis Coba Bisa nggak Kalau dia bisa Itu akan memberi inspirasi Buat seluruh alumni Karena Biar alumni Jangan bertransaksi Tapi kan Berrelasi Karena kan sekarang Alumni dari awal Mungkin ini nggak Berrelasi Kan bisa nggak mereka Berrelasi Caranya dibuat Daripada seniornya Bilang Kami akan ngasih Apa namanya Bimbing kalian Tapi kami Nggak perlu lagi V-nya Apa segala macam Kami datang gratis Maksud dibayar Keren banget tuh Itu ada serobosan Lanjut terus Terima kasih Pak Bernalto Untuk masukannya Pak Mungkin Masukan kali ya Dari Pak Bernalto Terima kasih Pak Terima kasih ya Untuk masukannya Oke Mari kita lanjutkan nih Abang dan kakak Untuk Tapi berharap sih Pak Bowie sama Pak Benalto Boleh join dong Ke kita Ke KTA Oh iya Boleh banget Jadi boleh Kita dengan senang hati Karena Kita bukan hanya Ketemu di dalam Siaran RPK ini Tapi di KTA itu Nanti kita bisa bersama-sama ya Pak Bowie ya Dan Pak Benalto ya Kita tunggu Ya Kita tunggu kedatangannya Pak Bowie Dan Pak Bernalto Nah ya Berikutnya nih Bang Rian bisa jawab kali ya Gimana Biasanya nih Kita denger nih Kalau di KTA Kayak tadi yang dibilang Sama penelpon kita Acara di KTA itu Acaranya serius dan santai Tadi Kita sudah diterangkan nih Acara yang serius oleh Bang Okto Ada lima sesi Yang wajib kita ikuti Nah untuk acara santainya sendiri Itu kira-kira konsepnya Seperti apa sih Bang Maksudnya untuk Alumni junior ada enggak Atau anak-anak ada enggak Sebenarnya ada satu hal yang Cukup menarik Di KTA ini Yang sebenarnya Bisa dibilang unik Karena perkantas menyediakan Bukan hanya untuk perkantas internal Tapi keluar Menyediakan suatu persekutuan yang hangat Jadi bukan hanya untuk alumni aja nih Kalau ketika alumni datang Terus udah punya anak gitu kan Bocah-bocah Atau udah punya anak yang remaja dikit Nah kita menyediakan tempatnya juga Seperti yang tadi udah disampaikan Ada sekolah minggu Ada remaja juga Jadi orang tua datang ke KTA ini Untuk menikmati firman Bisa konsentrasi Anak-anaknya bisa dititipin tuh Ke Kak Owin Ke Kakak yang lain Kalau misalnya dia sekolah minggu Ada kelasnya Kalau misalnya dia remaja Ada kelasnya Kalau misalnya nanti dia udah alumni Yang masih jomblo juga ada acaranya Yang single ya Bang ya Biasanya ini yang ditunggu-tunggu nih Bang Sama Owin juga ya kayaknya Biasanya ya Dan hari minggu biasanya ada petualangan hijau Tahun ini masih ada kah Bang? Masih ada Tapi mungkin kita akan Konsepnya nanti masih dipikirin Diubah ya Dipikirin lagi ya Sama teman-teman panitia Oke Berarti tadi mungkin ada acara sekolah minggu Ada sekolah remaja Ada api unggun juga biasanya Di malam minggu ya Sebelum ibadah hari minggu Dan ada gen seru Juga ada Yang paling Aku inget tuh kebaktian padangnya tuh Bang Yang seru banget gitu Dan semua ngumpul Banyak pemainannya ya Iya Seru banget di kebaktian padang Jadi untuk alumni-alumni yang mendengarkan Junior, senior, dan madia Bisa daftar langsung Seperti kontak yang sudah disyaringkan oleh Kak Arut tadi Saya tambahkan sedikit ya Boleh Bang? Silahkan Jadi Camp tahunan alumni ini Jangan dianggap ini Camp yang serius ya Tapi ini adalah Refreshing ya Camp refreshing Refreshing rohani Renewing Dan juga equipment ya Dan juga mission Nanti disitu kita Ada Waktu Acara Bebas Itu Kesempatan buat keluarga Ya kan Bisa Sharing Membangun network Dengan teman-teman Yang punya minat yang sama Atau juga bisa Menyedakan waktu Apa istilahnya tuh Alone with God Ya kan Dan juga bisa istirahat Ya kan Jadi ini benar-benar Camp yang memang dipersiapkan Untuk Alumni-alumni Yang memang pernah mengalami Bagaimana Tuhan bekerja Dalam pelayanan Semasa siswa Mahasiswa Dan inilah kesempatannya Di KTA ini Di KTA ini ya Bang Berarti Camp yang refreshing lah ya Baik untuk anak-anak Saya juga sangat menikmati sih Sebenarnya sejujurnya menjadi Guru sekolah minggu Waktu itu Jadi anak-anaknya itu Apa ya Anak-anak alumni tahun kemarin Itu Pinter-pinter Bang Maksudnya pintar-pinter Diajarinya Cepat nangkapnya gitu Dan Mereka karena Alumni Atau orang tuanya juga Dari perkantas Mungkin Bekalnya udah cukup lah Untuk kita didik disana Gitu Nah Tadi kita sudah ngebahas Tentang Kontribusi ya Bang Kontribusi Terus acaranya apa aja Early birdnya tinggal Dua hari lagi Tadi disebut ya Mungkin Yang akan kita bahas Berikutnya nih Untuk Abang dan kakak sendiri Yang sudah menikmati Juga termasuk Abang Ellie ya Sudah berapa kali Mengikuti Tadi kita udah jawab nih Bisa sharing singkat gak sih Apa yang didapat Dari mengikuti KTA Atau bisa juga sharing Orang yang ikut KTA Pernah disampaikan Ke abang dan kakak Bisa dibagikan Ke teman-teman Yang mendengar mungkin Gitu Jadi Orang-orang yang mendengar radio Bisa tahu nih Oh Mereka mau ngalami hal Yang seperti ini Gitu Jadi Abang dan kakak Boleh men-sharingkan dulu Mungkin dari Kak Ruth dulu Oh iya Dari saya Oke Jadi Ini nanti Juni nanti Karena jadi KTA keempat saya Gitu Menurut saya KTA itu Sesuatu hal Yang berbeda Dengan red-red Red lainnya Kenapa Ada paket lengkap Kayak tadi Untuk orang tuanya ada Buat yang single ada Buat anak-anaknya ada Buat remajanya ada Semuanya tuh Pas banget Terus Mungkin kita terbiasa Waktu di alumni Waktu di mahasiswa Dengan red-red yang padat Disini Gak seperti itu Ini mungkin untuk teman-teman Yang baru akan Mau pikir-pikir Mau ikut Cepetan ikut Karena ini Berbeda Kemasnya Sangat amat Berbeda Kita Bisa mengambil Waktu sendiri Yang Kalau mahasiswa kan padat Abis ini Sesinya ini Abis ini Ini Gitu ya Itu tuh Tidak seperti itu Terus jangan Pertama kali saya Waktu mau ikut KTA Yang kepikiran adalah Aduh saya alumni baru nih Pasti nanti udah senior Udah media gini Enggak Karena Disitu justru adalah Ajang kita Untuk sebenarnya Selain diberkati Melalui firman Tuhan Tadi networking juga Untuk Baik satu universitas Maupun lintas universitas Dan juga Lintas Umur Apa ya Umur lulusnya Gitu Jadi Justru disitu kita bisa Cari pengalaman Cerita Tentang orang-orang Misalnya Udah Masuk duluan Ke dunia Entrepreneur Gitu Kita yang mau memulai Mungkin Pokoknya Jangan sampai Enggak ikutan KTA Karena Selain firman Tuhan Tadi banyak banget Yang bisa kita dapat Gitu Juga mungkin Buat yang single Konon katanya Katanya-katanya sebelumnya Ada yang ketemu jodohnya Disana Banyak kak Oh banyak Oke Setelah KTA tuh Banyak yang sudah menikah Iya Siapa tau Jalan Tuhan Jalan Tuhan ada disana ya Bang Siapa tau Siapa tau Oke Sebentar lagi Kita akan sambung Untuk Bang Okto Bang Eli Dan Bang Rian Kita dengarkan Iklan berikut ini Bro Bro Lo liat tuh Robin bro Kalo kayak gini sih Gue yakin Hoop Holland bro Tahun ini Wits Tunggu dulu bro Liat tuh Antonio Di Natale bro Tuh Belum lagi si Buffon bro Belum habis dia bro Ah Paling juga kalah Duh penalti Ye Lo paling gagal lagi Vitali dong Empat kali Jorok dunia Huss Apaan sih pada ribut-ribut Ah Nggak mungkin Pasti juara lagi dia Pasti Soalnya kemarin juara tiga Ye Belanda ye Hehehe Itali ye Hehehe Kagak main Di Piala Dunia 2018 Lah Makanya Update dong Liat tuh Update berita terbaru Tim yang lolos Di Piala Dunia 2018 Di www.radioplitakasi.com Info terbaru Dan terupdate Soal Piala Dunia 2018 Ada disitu Ingat ya Kunjungi www.radioplitakasi.com Hehehe Boy Lagi ngomongin bola ya Yang juara udah pasti Barka lah Hehehe 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 Ku serahkan segelat hati Dan seluruh hidupku Segala yang aku miliki Untuk Allah Tuhanku Yang telah memilihku Yang telah memilihku Dan menembus hidupku Dengan darah suci sang pengagus Yesus Yesus Juru selamatku Hai Sobat Muda Oke Dan kita juga akan dilayani oleh Bapak Pendeta Erick Sudarma Jadi kedua Hamba Tuhan inilah yang akan nanti Menjadi Pembicara-pembicara utama kita Di sesi-sesi utama yang tadi Sebelumnya sudah saya sebutkan Sebutin ya Bang ya Iya Oke berarti ada dua Pendeta Erick Sudarma Dan Pendeta Mangapul Sagala Nah yang berikutnya nih Bang Kan dimulanya Itu kan di sesi-sesi pleno Iya Semua di sesi-sesi pleno Berarti di kapsel beda lagi ya Kapsel beda lagi Oke Tadi Acaranya tuh dimulai tanggal 8 ya Bang Hari Jumat Dan itu dimulainya dari jam berapa Sampai jam berapa tuh hari Jumat Karena kan banyak yang masih kerja tuh Bang Betul Awin KTA setiap tahunnya Selalu kita mulai di pukul 4 sore Pukul 4 sore itu Kita udah memulai opening ceremony Dan juga memulai sesi yang pertama Sesi pertama itu jam 4 sampai jam 6 Habis itu kita ada break Makan malam Dan juga dilanjutkan sesi kedua Jam pukul 7 sampai pukul 9 Jadi harapannya buat alumni, kakak, abang Rekan-rekan alumni yang lain Mari sediakan waktu Pada tanggal 8 sampai 10 Juni Kalau memang ada kesempatan untuk cuti Cuti setengah hari bisa lah ya Bang ya Seharusnya bisa Supaya tidak ketinggalan berkat Full dapetnya ya Bang Betul Oke nah itu tadi Teman-teman juga udah bisa dapet Jamnya Hari Jumat tuh di Adainya dari jam berapa gitu Dan yang Bang Eli bisa jelasin nih Bang Siapa aja sih yang boleh ikut camp ini khususnya Karena KTA ini sifatnya Sebenernya fellowship ya Lebih dominan Refreshing Bagaimana kita saling bersinergi Untuk membangun Kekuatan kerohanian yang semakin besar Dan juga membangun jaringan di dalam Menunaikan panggilan kita sebagai komunitas alumni Maka Kalau mau dikatakan sebenarnya siapa yang boleh ikut Alumni senior, alumni madia Bersama dengan keluarganya Bahkan Terbuka untuk Orang tua Daripada keluarga-keluarga alumni itu sendiri Jadi ada opa, oma gitu ya Termasuk anak-anak kecil Di sana juga ada Siswa Ada mahasiswa Jadi sebenarnya Kalau dikatakan ini Tadi awal-awalnya Untuk madia dan senior Tetapi kita melihat bahwa Animo daripada KTA ini Apa ya Menjadi kebutuhan Keluarga Pada masa liburan gitu Jadi sehingga ini menjadi sebuah komunitas yang Mulai dari anak-anak Sampai kepada opa, oma Yang berhubungan dengan keluarga Alumni-alumni kita Kita sangat welcome Untuk mereka bisa menikmati acara ini Ya termasuk tadi Pak Bobby dan Pak Benalto Yang Begitu setia Ya bersama-sama dengan kita di RPK ini Jadi kita mengharapkan seperti itu Oke emang Sudah sangat jelas Dibukakan sama Bang Eli Mungkin Kak Ruth bisa menambahkan nih Kak Tadi ada yang nanya nih Kak Untuk peserta itu Yang sudah daftar ada berapa ya gitu Dan Kapasitasnya ada berapa Sampai berapa orang Jadi mereka bisa tahu mungkin Waktu mendaftarnya itu Kapan kalau misalkan mau ikut Mendaftarnya gitu ya Yang sekarang sampai dengan sekarang Yang sudah daftar itu ada Sembilan puluhan ya Sembilan puluhan ya Oke berarti Tapi udah di update lagi sih Per hari ini karena Harli birdnya udah pengen tutup Jadi banyak ya Jadi lebih banyak lagi Itu udah plus sama anaknya Sama anak sekolah minggu Kurang lebih seratusan sudah ada Sudah ada Sudah ada Berarti sudah ada sekitar seratusan Abang dan kakak alumni peserta Yang sudah mendaftar Dari target yang diharapkan Berapa Kak targetnya 500-600 Tahun lalu kan 500 500 tahun lalu Tahun ini 500 Tahun ini 500 ya Oke berarti Masih banyak kuota nih ya Buat abang kakak alumni Dan juga pendengar setia kami Untuk bisa ikut dengan KTA Dan yang terakhir nih Sorry saya tambahkan sedikit Iya bang silahkan Pengalaman sih biasanya Apa namanya Peserta KTA ini Biasanya mendekati-mendekati hari Membludag ya bang Mereka lebih Apa namanya Lebih banyak Kepastiannya lebih banyak Oke Karena mungkin karena Banyak yang bekerja Banyak yang ini Jadi mereka kan Mungkin mereka gak bisa Memutuskan jauh-jauh hari Tapi setiap tahun Pasti 3-4 minggu sebelum KTA Pasti Membludag Udah pesertanya selalu Baru kelihatan Aslinya lah gitu Berarti panitia KTA Beriman gitu ya 500 orang bakalan terkumpul nih Tahun ini Pasti Amin Pasti ya Amin Oke Nah ya mungkin Pendengar sobat muda Penasaran nih Apa sih yang bisa jadi Motivasi kami Untuk bisa ikut gitu Mungkin bagian Bang Rian dan Kak Ruth Kalian sharing Mungkin Bang Rian dulu Kalau saya mungkin Mewakili Alumni muda kali ya Yes Alumni muda Muda kemadi Dan yang memang Sebenarnya Kalau bisa dibilang Cukup banyak orang yang Mengalaminya begitu Iya Yaitu ketika Kita sudah menjadi alumni Dan Mencari Tanda kutip Jati diri Yang Diperteguh Gitu Bapak Pak Eli Pak Waktu Kak Ruth Karena seringkali Ketika sudah alumni Diperhadapkan dengan Kenyataan hidup Goyang nih Atau malah Ya kembali bertanya Gue bener gak nih Di sini gitu kan ya Sama seperti yang sebenarnya Saya alami gitu kan Beberapa KTA Ke belakang Menjadi Kalau buat saya sih Apa istilahnya Kairos kali ya pak Jadi tempat buat saya Merenung kembali Terus mikirin Kira-kira gue bener Gaya Kerja di sini Gitu Kira-kira gue bener Gaya gue pengen pindah And somehow Dari beberapa Kesempatan Untuk merenungkan itu Ada beberapa Keputusan penting Yang bisa saya ambil Contohnya saya kemarin Kerja di Corporate Terus sekarang saya Memberanikan diri Untuk bekerja di NGO Mungkin intinya adalah Salah satu Wadah Buat kita bisa Mengumuli Penggilan itu Mengumuli Betul sekali Dengan yang Pembicaranya memang Sangat berkualitas Dan menjadi Waktu yang bener Bang Oto tadi bilang Waktu untuk AWG Kembali Mungkin juga dengan Kesaksian alumni-alumni ya Yang punya pengalaman Dengan pergumulan Jadi di beberapa Akat ya itu Saya mendengar Bahwa alumni-alumni Seperti Bang Rian ini Itu mendapatkan berkat Daripada sharing alumni Yang sudah sekian tahun Yang sudah mengalami ya Bagaimana dia menemukan Panggilannya Kehendak Tuhan Gitu dalam hidup Betul Karena temanya ini I delight to do I will all Lord Dengan yang tadi Bang Oto udah Kasih tau latar belakangnya Bagaimana aku tau Bagaimana aku bisa Melakukan kehendak Allah Menjadi Kalau menurut saya ya Pertanyaan yang harus Di Apa ya Diperteguh jawabannya Setiap tahun Setiap tahun Begitu Oke Jadi Daftar Daftar Harus daftar Harus daftar Oke itu menarik sekali tuh Motivasinya Mungkin Kak Ruth Ada yang mau ditambahkan lagi Memotivasi untuk ikut ya Gimana Kak Motivasinya Kak Apa ya Intinya sih harus ikut Gitu Kenapa Kita waktu mahasiswa Jadi anak-anak yang militan Gitu Tapi begitu kita jadi alumni Welcome to the real world Dan kita sangat butuh Persekutuan-persekutuan Seperti ini Mungkin di Kalau kita udah jadi alumni Kita gak bisa Ikut banyak Persekutuan Atau bahkan Sangat bergumul Untuk punya KTB Dan kelompok kecil Di tengah kesibukan kita Masing-masing Tapi kalau di KTA Ini cuma satu tahun sekali Kesempatannya Jadi disinilah kita bisa Menikmati firman Tuhan Kembali bukan Jadi setahun sekali Hari Minggu juga Ataupun menikmati Laut Sata Duh kita Iya tapi Sesuasana yang terkoneksikan Dan yang berbeda Gitu Jadi Daftar KTA Oke Thank you banget nih Buat Abang kakak alumni kami Yang sudah membagikan Beberapa hal Tentang pentingnya KTA Mungkin Bulan depan kita masih ada Pertemuan nih Abang kakak alumni Dan sobat muda Untuk membahas KTA kembali Dan nanti disana Akan dibahas Secara rinci Tema-tema apa Yang disajikan Tokoh-tokoh Apa saja Yang akan dibukakan Dan mungkin Jika penasaran Teman-teman juga bisa Tetap berkoneksi Dengan kami Tetap tanya Bagaimana pendaftaran Dan sampai kapan Gitu Nah baik Tapi yang jelas Mulai Para pendengar Yang rindu ikut Mulai mendoakan Mengajak Mengatur jadwal-jadwal Mulai atur cuti Gitu ya bang ya Kesulitan selama ini Adalah Ketika mendadak-mendadak Kita kan kewalahan juga Jadi sedikit Mungkin sudah direncanakan Itu jauh lebih baik Supaya pelayanannya Juga lebih maksimal Dilakukan oleh Panitia nanti ke depan Saya tambahkan sedikit Saya rasa ini refreshing rohani Kalau kita bisa Refreshing di luar Dengan biaya mahal Tapi Hampah ya Tapi Dengan mengikuti Camp ini Rekan-rekan alumni Bisa menikmati Bisa semakin Diperlengkapi lagi Di retreat ini Selama 3 hari 2 malam Oke Thank you bang Okto Sebagai ketua panitia kita Di KTA tahun ini Dan saya akan Membacakan Dua pengumuman Bagi rekan-rekan yang ingin Mengetahui Atau mengenai Perkembangan pelayanan siswa Mahasiswa atau alumni Mencari artikel Kotbah-kotbah Atau tulisan-tulisan Buletin rutin Perkantas Seperti Orasio Abang alumni Abang alumni Atau kakak pendengar disana Bisa kunjungi website kami Di www.perkantasjakarta.org Saya ulang sekali lagi Di www.perkantasjakarta.org Dan yang kedua Pengumuman kedua Mengundang abang, kakak, adik-adik alumni Untuk hadir Bersama-sama besok Banget nih Di GCFD Graduate Christian Flash Ship and Dinner Yang ini akan diadakan besok Tanggal 28 April Itu dengan tema Berjalan dalam roh Pembicaranya Pendeta Dokter Insinyur Mangapul Sagala Jamnya itu dimulai Sekitar jam 4 Sampai jam 7 malam Jadi kita akan Sama-sama dinner disana Tempatnya di Aula Hotel Bunga-bunga Pintu Air Sangat dekat dari Perkantas Jadi abang dan kakak Bisa daftar langsung Tidak dipungut biaya Dan untuk informasi Lebih lanjut Bisa menghubungi Perkantas Di nomor 344-2464 Dengan extension 300 Atau silahkan kunjungi Website kami Di perkantas www.perkantasjakarta.org Atau di Facebook Perkantas Jakarta Dengan nama Perkantas Jakarta Untuk kritik dan sarang Sobat muda Bisa layangkan Melalui email kami Ke suaramegapolitan At perkantasjakarta.org Sobat muda Pastikan kamu juga Kembali minggu depan Dalam program yang sama Perkantas Ministri Suara Megapolitan Dan untuk minggu depan Kita akan bergabung Dan berdiskusi Dengan adik-adik kita Yaitu dari mahasiswa Saya Owin Okto Saya Eleonus Ruth Rian Dan Bung Endi Yang ada di ruang pendengar sana Sampai jumpa Terima kasih Sudah mendengarkan Siaran kami hari ini Selamat malam Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Jangan di studio kami Menunjukkan pukul 20 Terima kasih Terima kasih Terima kasih.